Sampai disini tuh ada yang relate gak, kalo Sapa muin tuh makin kesin makin kurang ajar Kan gue biasanya kalo ke kampus tuh Gak pernah bawa motor I mean gue jalan kaki karena Kus gue deket kan dari kampus Terus tadi siang tuh gue bawa motor Which is bukan motor gue Terus di kampus gue tuh kan Kalo keluar dari kampus Harus nunjukin S10K Sedangkan gue gak bawa S10K fisik Gue cuma Nunjukin foto S10K nya Nah orangnya itu, satpamnya itu Udah gue kasih tau fotonya Terus dia juga udah ngezoom-ngezoom Buat mestiin plat nomor yang ada di S10K nya itu Sama apa gak, sama yang di motor Terus yaudah maksud gue kalo emang udah selesai Lo balikin handphonenya ke gue Ini tuh gak, dia tuh Kayak lanjut nge-scroll dia ngebuka galeri gue Sampai dia ngomong kayak Ih lucu ya, maksud gue kayak Hah lucu apa, gue kan kaget ya Gue bingung juga lucu apa Sedangkan gue cuma nunjukin Foto S10K doang Terus dia ngomong kayak Ini foto-fotonya lu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ma'am David Saya meminta maaf Karena tidak berkata-kata Seperti Prosedur yang Dengan baik Jadi saya meminta maaf Sebesar-besar-besar nya meminta maaf Di kata-kata Bisa ternyata Sopit Ya Sopit Sopit Terima kasih Terima kasih Galeri saya Galeri saya Gue bilang gitu Terus Masnya tuh ngomong kayak Oh enggak mbak Ini tadi gak sengaja Soalnya tadi saya nge-zoom Terus keluar Maksud gue kalau emang keluar Lu tunjukin lagi ke gue Lu kasih lagi handphonenya ke gue Biar Gue kasih lagi foto STNK nya Kalau emang lu belum Selesai ngeliat Plat nomernya itu Ini tuh enggak Dia lanjut scroll Galeri gue Sampai dia ngeluarin Kata-kata Ih lucu ya Maksud gue itu tuh Satu kalimat yang Songong banget sih Karena kan kampus gue tuh Notabene kampus Islam ya Dan lu tuh Ngeliat gue di kampus Yaudah Yang pake kerudung Dan otomatis Kalau di galeri gue kan Pasti ada foto-foto gue Gak pake kerudung Foto temen-temen gue Gak pake kerudung Atau Ada foto-foto Privacy Yang cuma gue doang Yang boleh liat Itu tuh pasti dia ngeliat Terus Gue cuma Bilang kayak Makasih ya Dan Disitu tuh Satpam bukan cuma satu doang Jadi ada satpam-satpam yang lain Terus satpam yang lainnya tuh Cuma ngomong kayak Ih modus tuh mbak Itu namanya Mas siapa gitu Gue lupa Gue takut salah nyebut orang Jadi gak perlu Gue sebut Sebenernya tuh Gue gak mau bikin video ini Gue cuma takut Matiin rezeki orang Tapi Tujuan gue bikin video ini tuh Biar Gak ada korban lagi Selanjutnya Setelah gue Takutnya kan kayak Kalau gue gak bikin ini Gak ada yang tau Kalau Satpam mungkin tuh Ternyata sekurang ajar itu Jadi gue minta maaf Kalau sampai ada yang Merasa terugikan Sama video gue Thank you Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax